Ini adalah plaza yang ada di jam-jam tower, tepatnya di depannya pintu masuk majidil haram. Kebetulan saya juga menginapnya di hotel di belakangnya gedung ini, yang belakang sendiri. Jadi rata-rata orang setelah sholat, banyak yang belanja. Jadi kebiasaan orang-orang menjual di sini, kalau mendengar suara adhan, dia langsung menutup toko-nya dan sholat. Itu adalah toko emas, dan ternyata lebih mahal emasnya daripada di Indonesia. 800 gram, 800 ribu per gramnya. Dan kebiasaan sholatnya juga sangat beda dengan di Indonesia. Setelah sholat, mereka jarang jikir. Jadi langsung, kelas sholat langsung saja naik, selesai. Malah sebentar saja jikirnya. Beda dengan orang-orang Indonesia. Jikirkan lama sekali. Di sini saya lihat di majidil haram itu juga gitu. Setelah adhan juga gitu sebentar, itu tepat sekali. Karena nggak sampai lima menit sudah komat. Dan setelah salam juga gitu. Sebentar aja kita wiritan sebentar itu sudah sholat jenazah. Itu sudah selesai. Tapi ya bagi masing-masing jamaah bisa menambah sendiri-sendiri untuk berdoa lama atau ketikap dan lebih. Ini adalah untuk menuju ke hotel, yaitu tempat penginapan, yaitu Swiss Hotel. Banyak yang berjualan emas setengah pesan. Dan rata-rata pembelinya banyak juga orang Indonesia. Yang menginap di hotel ini juga orang Indonesia. Hotel ini adalah sampai tingkat 47. Kebetulan saya berada di tingkat 40.